Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan lanjut ke pembahasan bagian return expression jadi kita akan lanjut ke nomor 31 sebelumnya saya sudah posting untuk pembahasan nomor 1 sampai 30 sekarang kita akan lanjutkan 31 sampai akhir kita usahakannya jadi untuk pembahasan return expression biasanya saya fokus ke jawaban yang salah nanti kalau teman-teman misalkan anggaplah saya pilih jawabannya nomor 31 saya pilih alpha disini saya jelaskan alpha jawabannya kenapa salah saya mungkin tidak akan jelaskan berapa cali dan delta teman-teman ke depan kalau misalkan yang belajar sendiri dan menjawab jawaban yang lain misalkan memilih delta itu silahkan komen ya kak delta itu materi apa gitu kok dia gak salah gitu ya karena biasanya setiap yang digaris bawah itu ada materi yang tersendiri gitu ya jadi pastikan teman-teman kalau menjawab yang salah itu tahu gitu kenapa sih benar itu materi apa sih gitu oke jadi saya akan fokus ke yang salah aja untuk mempersingkat waktu juga ya seperti itu nah kita lihat nomor 31 sini yang salah adalah alpha ya the itu rumusnya the ketemu dengan noun kan gitu ya pasti ya nah sementara long ini kan adjective nah jadi jelas gak bisa ya nah saya berkecil dulu ini agak besar oke jadi mestinya disini nounnya adalah length ya length ya gitu jadi noun dari long adalah length ya gitu oke 32 kita lihat disini charlie bermasalah ya prepare ini kan boleh jadi pep 2 boleh jadi pep 3 kan gitu ya nah kalau kita mau anggap pep 2 berarti jadinya double verb dong karena kan di awal sudah ada verb kan gitu ya double kan tanpa ada konektor kalau 2 verb ya mestinya ada konektor kan gitu jadi pasti pep 2 gak mungkin yang ketiga mau dianggap pep 3 juga gak bisa ya karena disini ada it ada objek gitu kan normalnya pep 3 ya gak boleh langsung ada noun setelahnya gitu ya ada pengecualian cuma agak jarang misalkan kata consider appointed elected itu saya sudah posting di blog saya sih untuk beberapa kata kerja yang pep 3 tapi bisa langsung diikuti oleh kata noun setelahnya gitu secara umum gak bisa ya gitu jadi itu ya caranya jadi ini pasti salah disini mestinya preparing ya preparing gitu jadi jadi leather ini dikeringkan di kondisi yang humidity ya yang dikontrol dan natural gitu yang nah ini menjelaskan sih ini condition ini materinya reduce adjective clause oke nanti mungkin saya pasang di di deskripsi ya link untuk materi reduce adjective clause kalaupun teman-teman ada yang bingung nanti cek aja ya di kolom gitu tanyakan materinya apa gitu saya kirimkan linknya jadi ini menjelaskan sebelumnya ini adjective clause reduce adjective clause kalau lengkapnya which prepares ya which prepares itu lengkapnya itu adjective clause nya jadi yang persiapkannya maksudnya kembali ke leather untuk operasi penyelesaian dan softening ke depannya gitu maksudnya subsequent dan seterusnya gitu maksudnya selanjutnya ya gitu oke lanjut 33 disini cities mestinya cities ya jamak karena kan dia bilang of all dari semua kemudian dibandingkan bahwa ini yang paling tua gitu dari semua kota independen dan organized gitu ya yang diatur gitu di Texas Rado ini yang dibangun tahun 55 gitu ya dibuat tahun 55 itu yang paling tua gitu maksudnya jadi dari semua kota maksudnya jamak gitu sama kalau misalnya kita bilang dari semua siswa kelas 2 si Budi yang paling cerdas misalkan so of all students harus jamak ingat all itu sebenarnya bisa tunggal juga ya kita bisa mengatakan all information ya kan gitu ini kan tunggal kan karena dia yang countable ya jadi all itu bisa tunggal bisa jamak cuma dalam konteks ini dia wajib jamak karena tadi ada perbandingan gitu jadi semua siswa kelas 2 of all students ya of kelas 2 misalkan second class second grade misalkan Budi is the smartest ya contohnya gitu oke lanjut 34 disini there ini mestinya it ya it gitu it was ini mungkin agak agak unik agak berbeda dengan bahasa kita Indonesia ya saya kasih contoh mungkin agak mudah kita pahami dulu ya baru saya jelaskan kesitu mungkin misalnya kita bilang begini it was it was on ya saya ikut aja disini on August 17 Agustus ya 17 Agustus tahun 1945 ya dead baru dead disini Indonesia gitu Indonesia proclaim ya misalnya menyatakan kemerdekaannya kan gitu nah kalau kita lihat disini jadi dead ya gitu jadi bentar dead ya jadi it was on ya jadi tahun 17 Agustus itu Indonesia menyatakan ya proclaim ya gitu ya menyatakan ininya kemerdekaannya gitu proclaim it's independence day ya gitu jadi mungkin ada yang bertanya kenapa gak pake when disini gitu dong karena kan kita kan membahas waktu nah memang begitu ya makanya saya katakan tadi agak unik memang umumnya kalau kita bilang when orang paham kok secara grammar itu gak salah juga ya kalau kita menggunakan when tapi memang secara umum di tuver saya dapatkan disini untuk konteks it kemudian tahun di tengahnya kemudian kita akan menggunakan kata dead gitu nah kapan kamu ketemu si Budi it was yesterday that I met him it was yesterday that I met him bisa juga sebenarnya kita mengatakan kan when I met him gitu saya peribadi belum pernah juga ya mendapatkan buku khusus ya gitu kayak ada grammar khususnya membahas perbedaan antara when dengan dead dalam konteks sini ya saya peribadi gak dapat tapi memang ini hal yang kayak pola umumnya memang dalam bahasa ingat disitu ya kita menggunakan it dengan dead gitu sebenarnya ada cara lain ya kalau kita mau mengetahui bahwa there sini salah cara lainnya adalah ingat ya kalau kata there disini maka subjeknya pasti sebelah kanan maka there itu kemudian di tengahnya ada be ya there is there are there were gitu ya kemudian disini pasti noun oke ini subjeknya kan disitu itu sebenarnya caranya yang kita tahu ya bahwa dari ini bermasalah gitu kita coba lihat disini gak ada kan now setelahnya kan ini kan lokasi kan objek semua ini kan time ini pakai on preposisi gak ada kan subjeknya nah berarti something wrong dengan there gitu jadi kalau misalkan teman-teman dari belum pernah ada pelajar ini ya minimal tahu bahwa there ini aneh disini ya gitu mestinya kan there setelahnya ada noun karena subjeknya kalau there itu dia masuk kategori inversi ya dibalik gitu sebelah kanan dia oke lanjut 35 despite ini mestinya although ya although walaupun gitu atau even though ya terserah teman-teman mau katakan although pakai even though sama aja though yang kurang formal ya jadi although atau even though nah ini conjunction kok bisa gitu ya nah saya jelaskan despite ini preposisi gitu preposition ya nah kalau preposisi ketemu dengan noun kan conjunction ketemunya dengan subjek pop nah disini kita kita lihat ada subjek pop nah jadi disitu yang dibutuhkan adalah conjunction ya subjek conjunction ya karena subjek pop setelahnya nah ini ada materi khususnya juga dan kalau teman-teman biasa mengikuti kelas saya itu biasa yang kita akan bahas di kelas advance memang dan kalau kalian juga ikut di kelasnya edinmal ya di website itu ini sudah saya ada materinya tersentu memang jadi misalkan despite itu lawannya although atau in spite of ya despite atau in spite of sama-sama preposisi kemudian because itu connector lawannya because of kemudian during itu preposisi lawannya while ya begitu itu ada materinya sendiri nanti mungkin saya bisa kasihkan link ya kalau pun saya lupa ingatkan aja ya seperti biasa oke lanjut nomor 36 ini mungkin agak sulit juga ya mungkin ya teman-teman kalau masih awal beli tufel karena jarang sekali sebenarnya ada buku grammar grammar yang bahas usus pula seperti ini gitu ya nah saya sebelum saya jelaskan materinya ini sudah sebut materi sebenarnya di video di playlist saya di gamer itu sebelum saya masuk ke situ waktu saya berjutufal itu saya punya buat catatan sendiri gitu jadi rumus saya waktu itu adalah the noun of noun gitu disini the noun of noun ya disini pasti noun ya sebenarnya ini kalau yang sebelah kanan pasti noun ya karena kan preposisi off kan gitu hadapun disini sebenarnya dia secara umum gitu kadang-kadang juga ada sebenarnya adjective yang bisa ketemu sebelum off tapi umumnya noun nah ini yang umum pakai D juga dia kan sebenarnya menyatakan hal yang spesifik gitu nah kok disini pakai D umumnya ya nggak 100% ya umumnya gitu umumnya harus pakai D memang karena noun ini kan miliknya ini kan gitu misalnya kita bilang the study of biology study apa yang kau maksud ya study biologi ya gitu kan makanya spesifik pakai D gitu ya itu satu cara ya waktu saya latihan belajar tufel gitu ya ini mestinya pakai D ya itu satu nah cara kedua yang lain yang mungkin cukup menantang tapi ini yang materi gremorin sebenarnya yang pembahasannya gitu ya nah di video saya itu sudah-sudah kalau kalian pernah simak semua video saya itu saya membahas tentang ada namanya noun menjomblo gitu noun menjomblo maksudnya itu semua countable noun ya countable noun yang bisa dihitung itu pastikan ada artikelnya kah atau dijamakan misalnya kita bilang ini saya jelaskan mungkin disini ya saya bilang I like apple ini salah kan gitu salah karena apple ini countable noun dia jomblo disini supaya tidak jomblo tambahkan pakai N kah ya karena kan dia huruf vowel ya jadi saya pakai N kalau book ya kita pakai E ya gitu atau mungkin dijamakan aja boleh juga atau ditambahkan D juga boleh ya tergantung makna yang disampaikan atau yang ini juga bisa diganti dengan preposisi kayak my gitu possessive adjective sorry ya my, your, his gitu oke jadi tambahkan N di depannya pakai the, ke atau my gitu nah ini atau dijamakan aja kalau dijamakan boleh pakai D boleh tidak ya gak ada masalah kalau D itu ya boleh dijamak boleh tidak itu ya jadi intinya kalau kalian dapatkan noun yang countable sendiri itu wajib menggunakan N D my atau dijamakan ya jadi sama mekanisme mekanisme ini kalau kalian cek di kamus itu dia countable itu cek aja di kamus Cambridge dia countable itu pasti nah sekarang 37 disini mestinya necessarily ya gitu ya necessarily gitu kita butuh adverbnya nah ini ada matanya sendiri juga jadi itu perlu kawan-kawan mereka selalu mengujikan antara penggunaan adjective dengan adverb jadi kalau kalian misalkan lihat oh ini adjective di garis bawah oh ini adjective benarkah disitu posisi adjective siapa tahu di situ adverb oh kita sudah pelajari bahwa adjective itu memang ketemu dengan noun oh berarti aman ya kan ini kok ada adjective kemudian verb sebelah kanan gitu kan verb itu yang menjelaskan adverb bukan adverb makanya salah ya sama misalnya kita bilang saya kasih contoh lagi yang gampang he quick atau quickly atau setambahkan he can ya gitu ya he can quick atau quickly run run ya gitu ya nah tentunya karena ini adverb maka kita menggunakan quickly adverb kan kita butuhkan ya karena ini verb maka kita membutuhkan adverb bukan adjective ya ini adjective ya yang quick gitu oke seperti itu oke lanjut 38 ini ini menantang ya seriously menantang ini kalau ini aman ya alpha ya ini misalkan kita bilang misalkan Indonesian President Jokowi Widodo gitu ya sama dengan ini ya sebutkan dulu siapa itu kemudian sebutkan namanya Indonesian President misalkan ya gitu nah ini disini mestinya off ya agak susah memang mungkin dia lebih kemana sih sebenarnya jadi hak ya hak merata gitu hatinya hak merata bagi gitu ya of atau dari gitu ya miliknya afrikan amerikan itu maksudnya jadi bukan equal rights to ya gitu bukan hak merata ke tapi lebih ke miliknya gitu ya ini kalian bisa ini kayak ini sepertinya sebenarnya kayak depend on deal with ya consist of itu memang sudah sudah aturannya seperti itu ini harus dicek di kamus memang ya kalau kalian cek di kamus misalkan depend itu nanti di blok hitam on misalkan kemudian deal akan ada blok hitamnya with misalkan pasangannya memang sama dengan rights rights itu mestinya off ya tapi rights ini kalian tidak bisa dapatkan di Cambridge Dictionary kalian harus menggunakan collocation Dictionary gitu oke kalau kalian butuh yang mana kalau kalian disini komen aja saya kirimkan gitu karena 39 nah ini mestinya persen ya persen gitu ya ya misalnya kita bilang 1 persen ya 1 persen ya kalau angka ya kita menggunakan persen kalau enggak ada kalau percentage ya presentasi kan gitu tanpa angka di depannya kan 1 persen 2 persen tapi enggak pakai sih ya 1 persen 2 persen 3 persen ini kan 1 hal berarti seperti 2 kan less than 1 hal ya jadi seperti 2 persen persen ya angka kan gitu ya jadi harus menggunakan persen ya persen off gitu bukan percentage ya kalau percentage tanpa angka oke yang terakhir nah ini kan noun gitu ya ini kan noun-naun ya setelah gitu ya noun ketemu noun ya satu bagian dianggap noun kan gitu ya noun frasa gitu ya noun kan sebelumnya ya ketemu dengan adjective kan nah itu rumusnya kan kalau kalian apapun nanti yang saya buat ada yang bukan dari penikut kelas saya misalkan ya teman-teman belajar saya sebutkan rumus kayak gini ini kak materinya dimana gitu itu saya sudah ada videonya semua kok lengkap ya jadi kalian tinggal komen aja nanti kirimkan kalaupun saya lupa gitu ya nah disini kan adpub ya sama dengan tadi ingat ketika adpub atau adjective di gas bawah cek apakah disitu memang adjective atau adpub yang dibutuhkannya gitu disini mestinya ampel ya ampel itu artinya agak banyak gitu ya banyak gitu ya disini hanya ruang penyimpanan yang banyak ya storage space-nya yang banyak gitu ya seperti itu oke yang mewadai cukup memadai maksudnya gitu oke itu aja sekiranya ya ini 15 menit ya kurang lebih thank you semuanya ini sudah lengkap ya soal kita ini soal hasil ya kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati